Halo Besti, kuliner-kuliner Endol Serendol versi bikin lapar siap menemani sore hari kalian nih. Mulai dari nasi yang dibejek sama sambal dengan berbagai macam lauk pauknya, aneka persambelan yang dibakar di atas cobek bersama iga lembut, bakso di daerah Ciputat yang punyanya chef bintang 5, mie aceh membunca bersama martabak telur kuah kari, sampai jajanan timur tengah yaitu kebab dan kunave di daerah Cordet. Semuanya hanya ada dibikin lapar, lapar terus. Aloha Besti, kali ini Tete dan Bara mau kulineran di tempat yang lagi viral banget, yaitu nasi bejek yang ada di daerah Wijaya, Jakarta Selatan. Ini tuh viral karena selain makanannya yang membuncah, jadi ternyata yang punyanya adalah seorang artis ternama yaitu Usi Selistiawati loh Besti. Dan semua menu yang ada di sini, resepnya buatan dari Kak Usi sendiri. Wah wah wah, kira-kira bakalan sayang dulu apa ya Besti rasanya? Langsung aja yuk kita ikutin. Besti, buat bikin nasi bejeknya kita siapin dulu sambel dengan resep rahasia buatan Kak Usi ke atas sobek. Nah selanjutnya kita masukin nasi putih panas yang pulen ini dan langsung kita bejek-bejek bareng sama sambelnya nih Besti. Ui, 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 hayo siapa nih yang jadi ngiler liatnya? Sabar ya Besti, kita plating dulu yuk. Dan nasi bejek pun siap disajikan. Sekarang kita mau goreng ayamnya nih Besti. Langsung aja kita luncurin di minyak panas. Nah di sini mereka pakai jenis ayam kampung asli yang udah dimarinasi sama bumbu kuning. Eits, jangan lupa dibolak-balik ya Besti supaya matanya merata. Kalau udah mateng saatnya tiriskan dan kita plating deh. Ini dia nih ada serundeng yang kita taruh di atasnya supaya semakin nikmat. Terakhir tinggal taburin bawang goreng biar makin komplit. Besti, ui, ui, ui. Nah hari ini aku mau makan makanan ini spesial bersama orang spesial. Karena dimasakin langsung sama Kak Usi. Kita lagi di warung nasi bejek, Wijaya. Karena di daerah Wijaya jadi kasih namanya Wijaya ya Kak Usi. Tau nggak bejek? Eh, di cariin. Kenapa aku tuh lagi nyiapin ayam? Kenapa tau-tau kamu berpaling sama Kak Usi? Kita cuma lagi ngobrol tentang ini makanan ini spesial karena dibuatin langsung sama Kak Usi aja. Ya Kak Allah kalau masakan Kak Usi mah aku udah nggak diragukan lagi. Tadi aja di dapurnya ya aku bantu nyiapin kayak ini-ini tuh. Udah meni persiapannya teh, luar biasa. Jadi ini buat aku? Ini udah mesti buat kita lah. Ya udah kita makan bareng gitu kalau gitu. Aku udah makan terus, ini kamu aja yang makan. Selamat bertugas Kak Usi. Oke, terima kasih Kak Usi, terima kasih ya. Terima kasih. Tuh, nasinya juga pulen gini. Nasi bejeknya. Ya ampun, kita coba original nasi bejeknya dulu ya. Yaudah, mesejala. Ini tuh nggak perlu pakai lauk ngasihnya doang, udah enak banget. Nasi udah kalah ini, besi-besi. Tuh, nggak berminyak karena dia dicampurnya sama sambal, bukan ada minyaknya. Ada ayam goreng, ini ayamnya pakai ayam kampung. Dia udah pakai serundengnya juga, tuh. Aku mau cobain ayamnya yang original dulu ya, besi-besi. Yuk, 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 yuk. Nah, besti, buat bikin sambal tempe kemanginya, pertama kita siapin dulu kencurnya nih. Lanjut, kita landingin tempe yang udah digoreng dan langsung aja di bejek-bejek bersamaan sambal kencurnya. Kalau sambal dan tempenya udah kecampur jadi kayak gini nih, waktunya kita masukin daun kemangi. Aduh-duh-duh, besti, ini aromanya bener-bener wangi banget. Fix dijamin nambah-napsu makan deh. Oke, nah kalau semuanya udah menyatu padu, saatnya kita plating. Wah, kasih tempe kemangi. Jadi kalau yang tempe kemangi ini disini, menu baru, besi-besi. Mungkin yang kalian udah pernah coba makan disini, tapi belum ada tempe kemangi, kalian kesini lagi. Cobain ya. Gak boleh sampai gak pesen si sambal tempe kemangi ini ya, besi. Kalau kesini, wajib dicoba pokoknya. Jadi gak cuma rasa kemangi yang menonjol, tapi ada rasa dari kencurnya juga. Bener-bener. Endol banget. Dan sambalnya juga sambal ulak yang dipakai sama nasi goreng. Rasanya sama sambalnya. Iya. Sambal rahasia disini ya. Mau tak coba, kata kaus ini segera endol. Kita kasih duduk lagi, biar makin segera ya. Coba ya, sambal-sambal war-war-war-war-war-war. Coba ya. Coba ya. Wadidaw. Wadidaw. Ini sambal tempe lewar-war-war-war-war-war-war. Nyatanya memang bener pedas banget ya, Bar. Ada rasa asam-asam seger dari Gandaria itu. Bener. Tapi enak banget sih, walaupun pedas-pedas nagi gitu loh. Kalau yang gak suka pedas, jangan dicoba-coba. Kalian gak bakal kuat. Pedas banget ya. Sekarang kita mau bikin telur crispy-nya nih. Kita siapin dulu minyak yang panas. Dan kalau udah, langsung aja kucerin telur yang udah dikasih potongan daun bawangnya nih. Kalau udah mekar kayak gini, jangan lupa dibalik ya, Besti. Supaya sisi yang satunya juga ikutan matang. Lipet telurnya jadi setengah bagian dan saatnya ditiriskan. Telur crispy. Boleh banget. Jujur-jujur banget. Ini tuh jiw-jiw-jiw, manju banget. Besti dari telur dadarnya aja udah enak banget ya. Endol banget, Bar. Kriw-kriw dari telur dadarnya, gurih dari telur dadarnya, aroma-aroma dari daun bawangnya. Aduh, Besti, bener-bener ini si nasi bejak ya cukup sama telur aja. Ini udah endol banget, Barak. Ya ampun. Karena emang kalau nasinya udah enak, kalian mau campurin lauk apapun itu udah pasti enak, Besti. Tanpa kalian campurin sambal pun udah enak. Karena nasinya kan udah disampur sama sambal. Ini semuanya endol. Dan aku penasaran sama menu yang ini. Ini juga gak kalah menu favorit di sini. Ini ada oseng mercon. Tuh, kita bisa lihat ya. Tapi pecinta pedas pasti happy ya. Kalau makan di sini. Karena banyak sekali pilihan menunya. Dan pedas-pedas semuanya endol. Kita coba. Jadi Besti, oseng mercon yang ada di sini itu isiannya ada daging, lidah, tetelan, dan juga sengkel dari sapi loh. Beuh, kebayangkan bakalan senikmat apa. Udah gitu, bumbu merconnya bener-bener hot, zeletot, full cabai, dan rempah gini. Aromanya juga semerbak banget Besti. Dijamin deh pedasnya bakal menggoyang lidah. Hmm, dagingnya empuk banget. Potongan dagingnya gede-gede, pedas, gurih, ada manis-manisnya dikit. Endol ini. Aroma-aroma dari jerawannya itu ilang Besti, gak berasa sama sekali. Dia mengutamakan rasa. Tetep enak gitu terus. Betul, aduh luar biasa. Luar Kak Usi, ini endol banget. Pasti kita pun rating nih Kak Usi. Untuk nasi bajak Wijaya. Ratingnya dari Hiji sampai 10 adalah... Sepeluh! Yeay, ini endol banget Besti. Apalagi kalau kalian itu kita pedas. Jujur emang bisa enak itu Besti, tandanya bikin lapar. Aprop! Terima kasih sudah menonton!